Pokoknya sampai dari awal sholat sampai habis sholat, itu nangis. Nangis kayak anak kecil, kayak menyesal kan. Sampai ustad, ustad pemimbing. Di situ kan ada ustad pemimbing saya, yang biasa kasih ajar, ngaji. Itu langsung dia dekat, dia dekat, dia tanya, Adam kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Sampai nangis-nangis begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sekarang Adam Firanda, nama Mo'alaf. Kalau dulu waktu nama Nasrani-nya itu Beverly. Nanti sekarang sudah ganti. Sudah ada pekerjaan, tiap hari-hari itu Mo'jeb. Sudah dua tahun, sudah dua tahun Mo'alaf. Alhamdulillah. Dua tahun apa dua belas tahun, Pak? Dua tahun. Dua tahun. Tadi aku berarti salah dengar, hampir sudah dua belas tahun. Masya Allah. Baik. Ini menarik nih. Karena kan Bapak tadi bilang ya, kalau di tahun pertama Romadon, setelah menjadi Mo'alaf, Bapak itu full puasanya. Nah itu apa yang menjadi apa ya? Mungkin bahasanya dorongan atau alasan membuat Bapak itu merasa kuat pada saat itu masuk Islam dan kemudian melaksanakan ibadah puasa yang kayaknya kalau di agama lama, nggak ada ya Pak ya? Yang sampai satu bulan begitu kan puasa. Silahkan Pak. Kalau bulan kemarin kan, waktu tahun kemarin, sama teman, itu, apa, kan teman-temannya yang bimbing. Jadi waktu tahun kemarin itu tinggal, sampai tinggal di rumahnya teman. Kan pertama kosan, pertama kosan. Tadi teman bilang, eh, disini saja sama-sama dengan teman. Sama-sama di rumahnya dia. Nanti kita puasa sama-sama. Diajarkan sholat. Cara ajarkan sholat di mana. Pokoknya semua diajarkan sama teman. Ya Alhamdulillah satu bulan itu full. Full puasanya. Sampai ikut apa, pas 10 hari terakhir itu, apa namanya, kalau sudah mau, oh itikaf, ikut itikaf. Itikaf. 10 hari terakhir. Jadi ya Alhamdulillah bisa fokus. Alhamdulillah ya, Masya Allah itu temannya, ini banget, apa namanya, diajarnya jempol begitu ya, dalam membantu atau mungkin membimbing Bapak, dalam menjalani syariat Islam ya, apalagi di masa awal-awal. Nah, yang menarik nih Pak, kalau boleh tahu, yang membuat Bapak itu mantap akhirnya untuk memeluk Islam itu apa? Alasannya, maksudnya ceritanya gimana dari awal, sampai mungkin ada masa-masa bergejolak, sampai akhirnya oke, saya mantap memeluk Islam, itu bagaimana kisahnya? Boleh Pak diceritakan? itu kisahnya, kalau pertama sih kan, suka, sering buka-buka Youtube, kan abis kerja, abis kerja itu tidur, buka Youtube, buka Youtube, terus, apa, lihat videonya, nggak sengaja, apa, lihat videonya dokter Sakir, dokter Sakir naik ya, jadi sering nonton-nonton, pertama sih waktu nonton, dulu kayak, kayak nggak suka, kayak benci kan, ih, ini apa sih ini, begini ngurusin ini, 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 nonton-nonton, itu abis pulang kerja, pulang kerja biasa, kan suka nonton-nonton-nonton, video-video di Youtube, terus lewat-lewat di, apa, di story itu kayak, temui videonya dokter Sakir, jadi pas nonton-nonton, perasaan kan nonton-nonton, pertama memang sih jujur, sumpah waktu itu nonton nggak suka, nggak suka kan, ih, ini kenapa sih, mau urus-urusan agama kita, nggak urusin aja agama sendiri, pertama pikirannya kayak gitu, tapi lama-kelamaan, lama-kelamaan nonton, kayak, ih, ini kok ada kayak, masuk akal juga, kalau pikir-pikir kan, wah ini bener ini kayak, tapi dalam hati belum bisa terima seutunya begitu, tapi sudah ada, sudah ada kayak, ih, kayaknya butuh, apa, benar-benar yang, dokter ini bilang kan, contohnya, contohnya yang, apa, tentang Nabi Isa, Nabi Isa kayak nggak pernah mengaku Tuhan, pertama nonton itu, pas disuruh saya, kan kan dokter Sakir bilang, dokter Sakir bilang, apa, kalau ada, di dalam akibat itu, Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, maka dokter Sakir itu, siap, siap, akibat agama, tapi pas, ceritahu juga, ceritahu, ternyata nggak ada, memang nggak ada, ya mulai dari situ lah, mulai dari situ, kita akan suka, jadi sering ikuti-ikuti, ramah-ramah dokter Sakir, tapi waktu itu sih, belum, belum yakin, belum yakin, utunya waktu itu, mau pindahkan, yang paling yakin itu, yang pas waktu yakin sekali, yang, buka Youtube juga, melihat video tentang, surat apa itu, surat, surat Al-Ma'idah, kalau nggak salah, tentang, percakapan Nabi Isa sama Allah, pas nonton itu, kan disitu kan, di, ayat-ayat yang ada, di Al-Quran itu sama, Bibel itu, ada yang sama, ada yang sama kayak, contoh kayak, Nabi Isa, itu, bikin mujizat, menghidupkan orang mati, di Bibel ada kan, di Al-Quran juga ada, kayak menyembuhkan orang kusta, di Bibel juga ada itu, pas nonton itu, nonton itu, wah disitu mulai, ayat itu pas, apa kan, Nabi Isa sampai, nangis, Nabi Isa nangis, kan, di surat itu kan, berbunyi kayak, Allah tanyakan, Nabi Isa itu pernah mengaku, ke Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, atau nggak, disitu kan Nabi Isa sampai nangis, Nabi Isa bilang, nggak pernah, bilang ke Allah, kalau nggak pernah, kalau saya itu mengaku, sebagai Tuhan, cuman orang-orang saja, yang, salah pendapat, seperti, jadi mulai situlah, mulai dari itu, ya sudah, hati kayak, sudah mantap kan, kayak, wah ini kayaknya, sudah, mantap, mau masuk Islam terus, waktu itu sih, Alhamdulillah, kayak, dikasih, kelancaran sama Allah, kan waktu itu kan, juga kerja, waktu itu kerja di bengkel, kita itu, jobnya itu, di masjid, bikin, apa, bikin pakarnya masjid, jadi waktu itu, ya sering, sering-sering ke masjid kan, lihat-lihat orang sholat, lihat-lihat orang sholat, di situ, jadi pas, lihat-lihat, wah kayak, langsung saya carikan, cari apa, di situ kan ada Habib, ada Habib, waktu itu Habib tahu, Habib tahu, kalau saya itu kan, Nasrani, Habib tahu, Habib tahu langsung, saya bilang ke Habib, Habib, kalau, mau masuk Islam, itu syaratnya apa, langsung Habib bilang, ih, kenapa, kenapa kamu tanya seperti itu, saya bilang, enggak, enggak, cuma suka tahu, suka tahu saja, langsung Habib bilang, kayak, kalau mau masuk Islam itu, yang pertama itu, kayak, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dari hati, dan enggak ada paksaan, dari orang lain, dan, apa, dengan syahadat, syahadat, ya sudah langsung, saya bilang ke Habib, Habib, hari Jumat, saya mau apa, mau mu'alaf, Habib kaget, Habib punya kaget, ih, waktu itu kan nama masih, apa, biasa kan Habib panggil waktu, erik, erik, serius, serius mau apa, mau mu'alaf, iya Habib, saya serius, saya bilang, langsung Habib bilang, masya Allah, apa, kalau begitu, hari Jumat, katanya, apa, ikut Habib, ikut Habib, ke masjid, jadi pas waktu itu, Habib bilang kan, kalau begitu jam, eh, habis solat Jumat, datang ke masjid, datang ke masjid, kita syahadat, katanya syahadat di masjid, waktu itu sih, enggak ada, keluarga enggak ada yang tahu, sampai keluarga kan semua, waktu tahu kaget, tiba-tiba saja, waktu itu sudah, sudah mu'alaf, baru, ngomong ke keluarga, bilang ke keluarga, kalau sudah mu'alaf, kalau, kalau orang tua kan, sudah enggak ada, orang tua laki-laki sudah, sudah meninggal, waktu umur, saya umur, 15 tahun, kalau, orang tua perempuan, meninggal, waktu saya masih umur 5 tahun, jadi waktu pas, mau, mu'alaf itu, Habib tanyakan, orang tua sudah tahu, orang tua sudah tahu, mau mu'alaf, langsung saya bilang, kalau orang tua sudah enggak ada, sekarang cuma tinggal sama tante, Habib bilang, harus ada saksi, kalau mau mu'alaf, ada saksi dari keluarga, dia langsung panggil, waktu itu saksi, panggil, adek sepupu, untuk saksi, dia alhamdulillah, sekarang, tapi memang perubahannya, waktu dulu, dengan sekarang, kayak, perubahannya, kayak, besar sekali, kalau dulu, memang, kalau memang kan, kalau keluarga itu, dari oma, dari oma, dari tante-tante, itu kan kayak, mas radi keras, bisa dibilang, jadi, oma juga kan, kalau oma juga kan, aktivis, aktivis di gereja, jadi waktu itu, sering-sering sih, pokoknya, sama tante, waktu dulu, memang, enggak suka, sumpah, sumpah, enggak suka sekali, dengar-dengar, tentang Islam, gitu, apalagi, kalau dulu lihat, maaf ya, dulu sering itu, kalau saya lihat, kayak, ahwat yang bercadar itu, kayak, sering saya pikir, kayak, oh ini kayaknya teroris, gitu, enggak suka, enggak suka itu, ini kayaknya, sepertinya teroris, pokoknya benci, benci sekali, tentang Islam, sampai dulu pernah, di kampung sih, itu di kampung, di Manado, aslinya kan Manado, kalau, itu dulu pernah, waktu ada ajan, itu dulu, masjidnya dilempar, saya lempar, karena sampai, apa, saking, enggak suka kan, enggak suka, sama itu, tapi setelah, mualaf, dipikir-pikir lagi, kayak, dulu-dulu itu kayak, kayak nangis, kayak astagfirullah, kenapa saya begini dulu, kenapa saya begini, kalau, memang dari dulu kan, dari dulu, waktu masih nasrani, memang, kayak, saya itu kayak, enggak suka makan babi, itu dari dulu, dari dulu, dari masih nasrani, tapi kalau salah ini, itu yang lain-lain, contoh, maaf ya, kayak, anjing, itu dulu makan, dulu makan, pas sekarang, pas sekarang kan, waktu, pas sudah mualaf, sudah enggak pernah lagi, sudah enggak pernah pulang, ke, Manado lagi, sekarang kan lagi di Ternate, ada di Ternate, takutnya, yang takutnya nanti kan, takutnya nanti kan, kalau pulang itu kayak, terbawa dengan, suasana kampung, kan kalau dulu kan, dulu waktu, masih di, masih di, nasrani dulu waktu itu, sering-sering minum, mabuk-mabukan, kalau sekarang itu, Alhamdulillah, sudah enggak pernah, sering mabuk-mabukan, ya, ya daripada mau pulang, baik, ya itu enggak usah pulang, disini saja, takut nanti terbawa, suasana teman-teman, disana, jadi sekarang, menetap di, Ternate, Masya Allah ya, jadi kalau dulu mungkin, enggak ada pertimbangan begitu, kalau sekarang pertimbangannya, luar biasa ya Pak, yang untuk sekedar pulang, gimana kalau terbawa lingkungan, dan lain-lain, itu luar biasa banget, memang, Masya Allah, jadi intinya memang, enggak terlalu ada yang, berat ya Pak, ya kalau untuk dari sisi makanan, gitu, nah tapi kalau dari, kan Islam itu, bukan cuman sekedar halal-halam aja ya, tapi ada sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, nah itu Bapak mungkin bisa menceritakan, gimana pengalaman-pengalaman berat Bapak, atau mungkin pengalaman-pengalaman, yang menurut Bapak itu kayak, wah banget, amazing banget, gitu, ketika Bapak menjalankan, ajaran-ajaran, atau syariat Islam itu tadi. Kalau waktu itu, waktu tentang, kalau tentang ibadah, itu pertama paling saya rasa berat, itu demi Allah, demi Allah waktu pertama kali, pertama kali sholat, itu pertama kali sholat, itu badannya itu kayak berat sekali, waktu, waktu ruku, waktu pas ruku, sumpah kayak berat sekali, berat sekali badannya itu, kayak, ih ini apa, kayak gitu, kenapa sampai berat begini, terus, waktu itu di, saya ceritakan cerita ke, teman, ih ini kenapa, waktu pertama mau pertama sholat, kenapa berat sekali begitu, saya tanyakan, apa memang begitu kalau mau sholat, dia bilang, enggak, itu enggak, itu, itu katanya dia bilang, itu bagus, itu apa, dosa-dosanya, itu berguguran semua katanya itu, itu dia bilang, diikut dia, waktu awal pertama ibadah, itu belajar, sholat kan, memang berat, rasanya berat kayak, harus bangun subuh, paling berat itu subuh, jaga sholat subuh kan, itu paling berat, tapi alhamdulillah, waktu itu tinggal sama teman, setiap subuh dibangunkan, setiap subuh dibangunkan, jadi setiap subuh dia kasih bangun, bangun bangun, jadi alhamdulillah, ya waktu pertama sih memang, kayak berat sekali, ada perasaan, rasanya itu, tapi lama-kelamaan, lama-kelamaan, jadi kayak, kita mau, kayak tinggalin satu, apa, satu, kayak, contoh, satu waktu saja, kita rasa kayak, enggak mau itu kayak, rugi, waktu itu pernah, pernah, sama teman sih, sama teman, ini demi Allah, pernah waktu, itu kan mau sholat isyah, kita kan, ini posisinya dalam perjalanan, waktu itu sholat isyah, saya dengar kan, dengar ajan, ajan sholat isyah, saya bilang sama teman, ayo kita stop dulu, mobilnya di stop dulu, kita turun dulu, kita sholat dulu, teman bilang, sudah enggak usah gampang, nanti di rumah, kata bisanya, kita bisa apa, bisa kodo, kodo di rumah, pas waktu itu, dalam mobil itu, memang, hati itu enggak tenang sekali, enggak tenang, kayak gelisah sekali begitu, pas sampai di rumah, pas sampai di rumah, ya sampai di rumah, ya langsung bayar sholat kodo, pas bangun subuhnya, sholat kan, sholat, habis sholat subuh itu, kayak keingat, kenapa, kenapa tadi, enggak turun dari mobil kan, enggak, enggak turun sholat isya, kenapa maunya di rumah, kayak, hati kayak enggak tenang, sampai, nangis, sejadi janinya itu, di, di dalam masjid, nangis, nangis kayak anak kecil, kayak anak kecil, sampai, pokoknya sampai, dari awal sholat, sampai habis sholat, itu nangis, nangis kayak anak kecil, kayak, menyesal kan, sampai, ustad, ustad pemimbing, disitu kan ada ustad pemimbing saya, yang biasa kasih ajar, ngaji, itu langsung, dia dekat, dia dekat, dia tanya, Adam kenapa, ada masalah apa, ada masalah apa, sampai, nangis-nangis, begini, langsung saya ngomong, ke ustad, tidak ustad, cuma gara-gara, ketinggalan sholat isya, saya bilang begitu, cuma ketinggalan sholat isya, masa ustad bilang, Masya Allah, karena itu, iya karena, Masya Allah banget ya, Pak ya, luar biasa, kayaknya, yang muslim, maksudnya, yang lahir dari keluarga muslim aja, belum tentu semuanya begitu, Pak. Dari dorongan sih, dari dorongan-dorongan, teman-teman kan, katanya teman bilang, setelah waktu, saya masih ingat itu, waktu teman pernah bilang begini kan, pernah bilang, Adam, kamu kan sekarang mu'alaf, mu'alaf itu, dosa-dosanya, yang dulu itu, dikayak, diampuni semua, kamu itu kayak, orang yang baru lahir, katanya, jadi kalau kamu mau buat dosa, itu nanti rugi, rugi buat, buat, apa, kamu sendiri katanya, paling bagus dia bilang, apa, perbanyak ibadah, perbanyak peramal, begitu, jadi ya, kata-kata dari teman itu, yang, saya pegang kan, takutnya nanti kalau, apa, kayak, sampai kepikiran, takutnya nanti kalau, meninggalkan amalnya, dosanya belum cukup, dosanya yang banyak, ini dari tadi, Bapak, ngomongin, temannya, saya jadi penasaran, itu temannya, maksudnya, mungkin bisa di, apa ya, katakanlah, diceritakan lebih, ini lagi gitu, tentang, temannya Bapak itu tadi gitu, maksudnya, latar belakang dia, sampai akhirnya, begitu, katakanlah mungkin, kalau tidak berlebihan, totalitas, begitu, dalam mendukung Bapak, sampai benar-benar, ayo diajak ke kosan, gitu kan, terus, kemudian, setiap sholat itu, dibangunkan khususnya sholat subuh, gitu ya, sampai akhirnya, terpola, kedisiplinan, untuk sholat khususnya, di dalam diri Bapak, dan kemudian, ketika Bapak tadi ya, lalai aja, dalam tanda kutip ya, lalai dalam sholat isya, itu sampai, sebegitu penyesalannya, gitu, mungkin bisa dijelaskan, tentang teman Bapak itu tadi, maksudnya, bagaimana cara dia membimbing Bapak, gitu, kelembutannya, terus kesabarannya, gitu, dan lain-lainnya lah, atau pengalaman-pengalaman unik, tentang, antara Bapak, dan juga, beliau itu, silahkan. Kalau, teman, kalau, waktu itu sih, kita teman kan teman, awal kenalnya, itu di, tempat kerja, kita kan satu tempat, satu tempat kerja, waktu itu, tapi waktu di tempat kerja itu, belum, belum sedekat, sedekat sekarang, masih kayak, teman-teman biasa, kayak sebatas teman kerja, pas waktu itu, waktu, dekat, dekat sekali, itu yang, apa, saya bilang ke dia, kan bilang, waktu itu kan ketemu, ketemu sama dia, di jalan, terus kita ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, langsung, saya bilang ke dia, kayak gini, namanya kan Armin, sekarang, saya sudah mualaf, saya bilang, langsung dia bilang, ih, dia kaget kan, dia bilang, jangan bercanda, katanya, bercanda, sementara, sumpah, dia bilang, Allah, saya sudah mualaf, Masya Allah, langsung dia pelukkan, dia peluk, dia peluk, langsung dia bilang, sudah, jangan, apa katanya, dia bilang, katanya, nanti dia, katanya, yang membimbingkan, kalau perlu tinggal, tinggal di rumahnya, karena dia bilang, gini, kalau orang mualaf, kalau gak ada, membimbingnya itu, gak ada, kayak, kayak, percuma katanya, takutnya nanti balik lagi, jadi dia bilang, lebih bagus, tinggal saja, tinggal di rumahnya, nanti dia bilang, sama uminya kan, jadi, pas juga kan, saya ada niat, kayak niat, mau belajar, apa, belajar-belajar, cara sholat, gimana, cara ngaji, gimana, jadi waktu, saya putuskan juga, ya tinggal, mau tinggal di rumahnya, rumahnya dia, jadi sekamar, sekamar sama dia, waktu itu, jadi diajarkan semua, diajarkan setiap, ini waktu, diajarkan mau wudhu, gimana, dia bilang, coba lihat ya, lihat saya wudhu, nanti diikuti, atau, kita wudhu sama-sama, nanti ikut, katanya dia, pokoknya, sholat, nggak pernah, nggak pernah ditinggal, dia jaga, dijaga terus kan, sholat lima waktunya dia, dan anak itu, temannya saya itu, keluarganya semua, Alhamdulillah, sholat lima waktu juga semua, jadi ya, terbawa mungkin, terbawa suasana, keluarga dia, orang tuanya dia juga itu, sudah anggap, saya sebagai, anak sendiri kan, sudah dekat juga, sama uminya, ya, pokoknya, Alhamdulillah, bisa, bisa kenal dia lah, kayak, beruntung, awalnya, dari situ, dari, Youtube kan, dari Youtube, memang, sering nonton, ini, jadi, pas lihat-lihat, sempat sih mikir kayak gini, juga mikir kayak, pernah waktu itu kan, yang saya bilang tadi, waktu kerja di, waktu itu kan, kita ada job, kerja di masjid, kerja di masjid itu, bikin pagar masjid, jadi, waktu itu kan, kerja dari pagi, di, pokoknya proyeknya di masjid itu, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, jadi setiap, ada orang, sholat, pastikan kita lihat, waktu itu sempat kepikir juga, kayak gini, kepikir kayak gini, kalau kita kan, di Nasrani, seminggu sekali, ibadah, seminggu sekali, ibadah, itu sudah dijamin, sudah dijamin, masuk surga, itu sudah dijamin, saya mikir kayak gini ya, pernah juga kayak, teman, 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 teman kan ngomong, teman bilang, pernah saya ngomong sama teman, terus teman bilang kayak gini, teman bilang, kita, umat Islam itu, walaupun, kayak sholat lima waktu, tapi kalau kita masih berbuat, ini, 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 itu, itu belum tentu katanya, masuk surga, nah, saya langsung kepikiran di, apa, di situ, di, apa, di kata-kata teman itu kan, ih, kita, kita, kita Nasrani, satu minggu, satu kali beribadah, itu sudah dijamin, masuk surga, sedangkan mereka, itu, lima kali satu hari, itu belum dijamin, dari situ saya kayak, pikirkan, wah, ini kayaknya, kayak, wah, memang benar kayaknya, kayak, pikiran di situ, kayak, wah, ini kayaknya, betul juga, tapi, apa, 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 tapi yang pas, itu, yang paling meyakin, yaitu yang surat, Al-Ma'idah, kenapa enggak salah, itu tentang, itu tentang, yang tadi saya bilang, tentang, percakapan, Nabi Isa dengan Allah, tentang semua, yang, apa, mujizat-mujizat, yang Nabi Isa, ciptakan, dari situ saya, pokoknya pas, dengar, waktu itu masih Nasrani, saya lihat ayat itu, sampai nangis, saya, di situ lihat di Youtube, kan, lihat di Youtube, waktu itu yang, baca surah itu, juga dia nangis, dia langsung, nggak tahu tiba-tiba, kenapa, kayak nangis, nangis, ini kenapa, coba tiba-tiba, saya juga nangis, saya bacakan, di situ ada, bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada artinya juga, jadi saya baca, yang artinya itu, itu, wah ini, dari situ langsung, wah ini kayaknya, memang benar, kayak, salah, kayaknya, ajaran yang sekarang, saya ini, yang saya, apa, kayaknya salah, jadi di situ langsung, terpikir, mau, mau alaf, langsung memang, benar-benar yakin, benar-benar yakin, mau alaf, dan, Alhamdulillah, pas, kepikiran itu, mau mu'alaf, seminggu kemudian, itu, belum sih, masih, masih ngomong juga, kan, ngomong sama teman-teman, bagaimana caranya, mau, mau alaf, katanya, ya, Alhamdulillah, sekarang, sudah mau alaf, tapi memang beda, rasanya, kayak beda kan, kayak, cara ibadahnya, beda, waktu dulu, kalau, di Nasrani kan, ada kayak, kita kayak ibadah, kayak nyanyi-nyanyi, begitu, beribadah, sambil nyanyi-nyanyi, saya rasa, kayak beda, kayak beda, kok, kita di Nasrani, kayak ibadahnya, apa, nyanyi-nyanyi, begini, kalau di, muslim, kayaknya, biasa-biasa, saja tenang-tenang, kenapa, kitanya seperti ini, jadi, pikir langsung, dari situ, iya, iya, langsung merasakan, kejemplangan, perubahan itu ya, Pak ya, dari yang nyanyi-nyanyi, jadi yang diem ya, kalau ditanya nih Pak, dari ajaran-ajaran Islam, itu yang paling membuat Bapak, merasa tenang gitu, setelah menjadi muslim itu apa? Merasa tenang, bagaimana Pak maksudnya? Ya, Pak mungkin merasa tenang, damai, bahagia gitu, apa ajarannya, atau mungkin semua, ajaran Islam. Itu, kalau paling tenang, pas sholat, pas mau sholat, itu yang paling tenang, itu kalau, saat yang paling tenang, itu pas waktu sudah mu'alaf, itu pas sholat, kita sholat, itu paling, hatinya paling tenang, di saat itu. Walaupun kita banyak masalah, banyak ini, sholat saja, kayak hilang semuanya, kayak tenang, nggak seperti dulu, kayak, selamat menikmati. Terima kasih.